Karena udah banyak banget yang nanyain resep kue kering untuk persiapan Natal dan Tahun Baru Jadi kali ini aku bikin kue kering bentuk donat mini Dan ini tuh salah satu jualanku yang paling lari setiap lebaran Renyah, manis, dan gurih Anak-anak pasti suka Langsung ke resepnya, kuy Pertama, siapkan wadah dan masukkan 2 kuning telur 250 gram margarin Dan 1 sendok makan butter Aduk-aduk sampai tercampur rata Menggunakan balon wix seperti ini Kalau udah tercampur rata, baru kita tambahkan 500 gram tepung terigu 50 gram gula halus 3 sendok makan susu bubuk Dan 100 gram keju yang diparut seperti ini Kalau semua bahannya udah masuk, langsung aja kita uleni menggunakan tangan Uleni sampai semua bahan tercampur rata Dan adonan kalis seperti ini Tekstur adonannya tuh gak terlalu lembek dan gak terlalu padat Kalau udah kayak gini, bisa langsung kita cetak Jangan lupa bagian alas bawahnya kita taburi dengan tepung Supaya gak terlalu lengket Kalau udah, ambil adonan sebagian Uleni sebentar dan lanjut kita pipih-pipihkan Untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera Langsung aja kita cetak menggunakan cetakan kue kering yang bentuk lingkaran seperti ini Adonan yang sudah dicetak bulat langsung aja kita tata di atas loyang Sebelumnya loyangnya udah aku olesi dengan margarin dan ditaburi tepung ya gengs Nah untuk melubangi bagian tengahnya Disini aku menggunakan sedotan boba yang agak besar gitu Udah tinggal kita lubangin aja bagian tengah kue keringnya Dengan cara seperti yang ada di video ya gengs Finally kue keringnya sudah berbentuk seperti donat mini Langsung aja kita panggang Disini aku menggunakan oven listrik Dengan suhu 200 derajat api atas bawah selama 25 menit Kalau kalian gak ada oven listrik Kalian bisa menggunakan oven kompor Atau bisa dipanggang dengan teflon Untuk hiasan bagian atas kue kering donat mini Disini aku pakai colata pastri yang mocha Dan colata pastri dark coklat By the way colata pastri mocha yang 250 gram ini tuh produk baru gengs Coklat kompon pertama dengan rasa mocha Paduan cita rasa pahit dan manis yang seimbang Jadi selain praktis Ini juga cocok banget buat isian krim mocha dalam roti Coklat komponnya tuh serba bisa dan untuk apa aja Selain untuk dekorasi kue kering Ini juga bisa diparut untuk topping makanan dan minuman Atau untuk campuran dan isian makanan Coklatnya aku lelehkan dengan cara ditim seperti ini Selain mudah dilelehkan Coklat komponnya tuh hasilnya mengkilat gengs Nah kue kering donat mininya sudah matang Tunggu sampai kue keringnya tidak terlalu panas ya gengs Langsung aja kita hias dengan coklat kompon yang sudah dilelehkan Dengan cara dicelupkan bagian atasnya seperti ini Dan langsung aja kita hias menggunakan sprinkle Supaya lebih cantik Lanjut dengan lelehan coklat yang lain Untuk cara menghiasnya juga sama ya guys Cukup dicelupkan bagian atasnya seperti ini Sebelum coklatnya kering Langsung aja kita hias menggunakan sprinkle Untuk hiasannya juga bebas ya guys Disini juga aku hias kembali Dengan coklat yang sudah aku lelehkan Dan aku semprot menggunakan plastik segitiga Nah kalau sudah dihias Tunggu sampai coklatnya kering dulu Baru bisa kita tata di dalam topless Satu resep kurang lebih jadi dua topless Ukuran 500 gram By the way untuk produk kolata pastri mocha Dan kolata pastri dah kompon Kalian bisa dapetin di official marketplace Kolata Official Shop Dan jangan lupa untuk follow akun kolata rumahan Untuk dapetin ide resep menarik lainnya ya gengs Wah serius sih geng Kue keringnya tuh enak banget Perpaduan rasa gurih kue kering Dan rasa manis coklat komponnya tuh bikin nagih Oke semua aku mau lanjut dulu Semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa dan semoga berhasil Sampai jumpa dan semoga berhasil Sampai jumpa dan semoga berhasil